Halo teman-teman youtuber kali ini kita akan coba memperbaiki lagi sebuah tablet Lenovo ini serinya agak ngeblur ya tulisannya, ini kayak tertulis S8000 atau B8000, nanti kita akan cek lagi juga, ini kondisinya di charge tidak mau dan sekarang dinyalakan tidak nyala saya coba charge, tadi juga tidak bisa, jadi kita akan bongkar dulu tabletnya untuk membongkarnya untuk membuka yang pertama tutup simpel ya kita bisa congkel yang disini ini kebetulan sudah saya congkel dan yang kedua kita buka tutup belakangnya dari yang mudah kita lewat sini di sebelah tombol power dan volume kita akan bongkar dulu dan ini sudah kita lepas tutup belakangnya dan kita akan coba cek tegangan baterainya dulu ya kita set seperti biasa ke angka 20 baterainya, baterai tanam kita cek dulu baterainya ada tegangannya atau tidak tegangannya 0 ya oke kita mau sentik tegangannya dulu tetapi tadi ada pesan dari yang punya hp minta tolong untuk digabari dulu ya kalau misalkan ada perbaikan dan juga mau kalkulasi biayanya juga jadi kita akan coba hubungi dulu yang punya tablet oke teman-teman jadi tadi kita coba cek tanpa kita cek sekarang kita sambil kita cek dan sekarang bisa keluar tegangan baterainya itu 3 volt lebih sedikit 3 volt 3,1 tetapi hpnya belum mau nyala dan kita kalau cek tegang outputnya sebentar saya pause dulu ya tadi barusan saya pause ya untuk kita lepas satu buah kabel negatif dari baterai untuk mengecek ada atau tidak tegangan output dari charger masuk ke mesin tabletnya dan keluar ke bagian baterai ini dari chargernya itu ada output 4 volt 4,1 volt seharusnya bisa menyala tabletnya dan karena tadi tegangan baterai masih di bawah 3,7 ya nanti kita akan suntik dulu baterainya dan kita akan coba test charge lagi tabletnya oke jadi guys tadi kita sudah coba suntik tegangannya dan baterainya malah tidak keluar tegangan ya malah kayak mati ini kan kita coba pasang lagi di panelnya dan kita coba test lewat USB ya tadi tegangannya bisa tersuntik lewat cara itu ya kita pasang dan kita charge kita akan coba lagi bisa gak tegangannya masuk ke baterai oke teman-teman tadi setelah kita coba pasang baterainya dan kita charge tapi nyalap-lap lagi ya baterainya bisa terisi ya bisa ada ada tegangan lagi kemudian kita suntik lagi baterainya tegangan baterainya sekarang kita mendapatkan tegangan baterai yang normal 3,7 volt dan kita akan coba pasang kembali baterainya kita selesai lagi ke mesinnya dan akan kita coba charge lewat charger lagi sudah kita pasang dan kita akan coba charge lagi soci finans pour selesai di termas se emit se 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 kita akan tunggu baterainya mengisi dan nanti akan kita coba nyalkan lagi oke teman-teman setelah saya coba tetap test tabletnya ternyata baterainya kembali kosong tidak masuk ke baterainya dan ini pengennya itu saya coba ganti baterainya untuk kita tes lagi dan data yang punya itu tidak perlu jadi ya tidak akan kita lanjutkan untuk servis update ini dan yang bisa kita ambil dari video pembelajaran kita kali ini adalah beberapa cara atau metode yang kita gunakan untuk mencoba memperbaiki tabletnya dan ini karena kita tidak tidak ganti baterainya kita stop disini dulu untuk servisnya dan walaupun ini tidak sampai selesai undang-undang videonya masih bisa dijadikan referensi bagi teman-teman untuk untuk dijadikan pengalaman juga dan semoga videonya bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video saya silahkan di like jika suka jangan lupa di subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya sekian dan terima kasih selamat menikmati